Oke teman-teman, kita sudah berada di depan Museu Melaga Ligo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan kita akan masuk ke dalamnya. Oke, saksikan terus. Apa itu? Allah teratihin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tradisi suku Toraja, alat-alat peninggalan ya. Nah, kita lihat. Ini berada di letak. SD Infres Manor K2! Mantap! Pandawa! Mantap! Oke, kita lanjut di part 2 ya. Dan ini kita sudah di pintu gerbangnya. Oke, dan kita siap masuk. Kita telusuri saja apa yang ada di dalam. Oke, mantap! Oke, yang pertama kita temukan ada sejenis meriam. Ya, seperti ini dia. Kelihatan dari depan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita santai-santai dulu, bro. Sambil menikmati panasnya matahari. Oke. Kita sambil berteduh di bawah pohon. Ya, bersama guru-guru SD Infres Manor K2 dan kepala sekolah SD Infres Manor K2. Oke, kita coba jalan ke sana, ke depan ya. Katanya di depan ada museum ya. Museum. Dan coba kita kesana dan lihat di dalamnya apa ya. Oke, saksikan terus teman-temannya. Bagi yang belum bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita lanjut saja. Oke, teman-teman. Kita sudah berada di depan museum Laga Ligo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kita penasaran sekali ada apa di dalam museum ini ya. Oke, kita langsung saja masuk. Karena kita terlalu penasaran ya. Katanya ada di lantai 2 ya. Jadi kita melewati anak tangga dulu ya, baru naik. Dan kita tunggu dulu teman-teman kita yang dari SD Infres Manor K2 atau rumbuhan kita. Ya, terus kita naik melewati tangga ya. Oke, kita tidak sabar lagi. Kita lihat apa yang ada di atas ya. Oke, kita sudah sampai di lantai 2. Ya, itu lantai atas ya. Seperti ini dia isinya ya. Oke, kita lihat-lihat dulu apa saja yang ada di sini. Ya, ini kayaknya ada benda tajam ya. Tersimpan rapi ya. Kelihatannya seperti ini. Nah, terus kita lihat dulu ya. Kita lihat. Kerajaan boneh ya. Peninggalan kerajaan boneh antara lain. Sambangeng, Pulaweng. Salimpang emas. Terbuat dari perak sepuh emas terbentuk. Berbentuk rantai. Kedua, ujungnya terdapat bentuk medali. Bertuliskan bahasa Belanda. Sebagai tanda penghormatan kerajaan Belanda kepada Arun Palaka. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada keris. Keris ini sangat berbisa dalam sejarahnya ya. Katanya ini satu kali gores bisa langsung tepar ya. Oke, ini peninggalan dari Arun Palaka. Oke, kita lanjut. Ini awal Qur'an. Ya. Itu ilahatratin nabina Muhammad. Apa itu? Ilahatratin nabina Mustafa. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehhil lillahi lahu al-fatiha. Oke, ini dia. Tasbih. Dan kita juga lihat ini. Ini. Sepgan ya Sepgan sama pedang Banyak sekali ini Di Zaman kolonial Zaman kolonial Ditandai dengan masuknya Benar Eropa Dan pemerintah Kolonial Melanda pada sekitar abad ke-17 Masehi Dan Jepan pada awal abad ke-20 Masehi Peninggalan pada masa ini merupakan Berupa benteng pertahanan Bangunan gedung yang berciri Eropa Seperti kantor, istana rumah, tinggal Gereja dan berbagai macam alat Bersenjataan Dan Oke Dan kita lanjut lagi Ini ada apa lagi ya Kalau ini tadi Zaman budaya Islam Oke kita lanjut Dan ini Kerajaan Luhu Nah ini dia Kerajaan Luhu Ini kerajaan Gua Talo Peninggalan pasuk pusaka Yaitu peninggalan pusaka Kerajaan Gua Saloko Mahakota Kerajaan Gua Terbuat dari perak sepuh emas Berbentuk seperti kuncup Bunga Teratai yang Mempunyai lima helai Kelopak Dan diberi hiasan per mata Sebanyak 250 biji Masing-masing berwarna merah Dan putih Oke Dan seterusnya Oke Kita lanjut lagi Nah ini dia Oke Mantap Terusnya Tape Oh dan banyak lagi ya Di sini Saman Perundagian Itu dia Oke Mantap Kita lanjut lagi Di sini Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Oke kita lanjut di ruangan kedua Rumah adat Makassar Bugis di Sulawesi Selatan Orang Bugis menyebut rumahnya dengan bola Makassar dibilang bola Bagi masyarakat Bugis Makassar membawa untuk Oke dah saya terus nonton Oke seperti ini Terima kasih telah menonton Oke kita lanjut Kalau ini Dapur tradisi Sulawesi Selatan Nah Ini namanya Sipi Palu Seperti ini Sangat keren disini Sangat-sangat keren Nah Disini Berbagai Berbagai Alat-alat peninggalan ya Ini ada uang Ini misalnya ya Uang seratus ya Uang seratus Uang dimasih Dimasih ada Seratus rupiah Seratus rupiah Seperti itu Ini guci ya Ya Ini badi Badi batang Koleksi senjata tajam Orang Bugis Orang Bugis Orang Bugis Makassar memiliki Semboyan Yaitu Tanya Uga Narek Musum Seperti badi Turis Tembak Botok Dan Keren Oke Dan seterusnya Oke Kita Lanjut lagi Oke Ini Kacabi Alat musik Tradisional Di Sulawesi Selatan Khususnya Makassar Masyarakat Yang tinggal di daerah Pedalaman Dan terlebih dari Kelangan Bangsawan Sampai saat ini Masih tetap Melaksanakan upacara adat Utamanya Upacara Adat berkawinan Kelihiran sunatan Dengan meriah Sesuai adat Mesti adat yang berlaku Oke Dan seterusnya ya Oke Karena terlalu panjang Enggak Perlu Dijelaskan Terlalu detail ya Oke Kalau ini apa ya Mantap Keren Keren Bentuk Wadah Kuburan Ditoraja Ini Oke Kita sudah lihat Yang ada di dalam Ruangan musim ini Dan ini Mengingatkan kita Dalam Sejarah Oke Kita kembali Ke bawah Untuk berkumpul lagi Bersama teman-teman kita Yang ada di bawah Oke Program Penderika Tular Pandawa Tiga Dua Satu Satu Oke Satu Dua Tiga SD Inggris Manor Kedua Mantap Pandawa Mantap Perhatian Tiga 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati